Aritmia sederhana ini yang mau saya bahas adalah Aritmia yang sering sekali keluar di ujian CBT. Sering sekali. Dan saya tidak akan membahas patuh mekanisme terlalu dalam, enggak. Tapi bagaimana Anda bisa menjawab soal dengan cepat dan tepat terkait aritmia. Lihat SEG pada soal, enggak perlu mikir panjang. Enggak perlu mikir panjang, langsung tahu jawabannya dengan ciri-ciri yang akan kita belajari sama-sama. Kita belajar tentang, tahu dulu sistem konduksi jantung. Di sini ada SA node, ini adalah gambar jantung. Anda sudah paham semua pasti. Yang saya lingkatkan adalah SA node, Tosino atrial node. Kemudian di sini adalah AV node, atrioventricular node. Di sini adalah His, bundle of His. Dan di sini adalah Purkinje. Purkinje di sini. Ada left-right bundle branch, left bundle branch, Purkinje fiber. Ini adalah sistem listrik jantung. Mengalirkan listrik jantung. Jadi yang perlu kita ketahui adalah Prinsipnya, semua bagian dari jantung mampu menjadi pacemaker. Pacemaker adalah pembuat pace. Pembuat irama. Yang paling atas adalah SA. SA node di sini yang paling utama. Tapi sebetulnya enggak hanya SA. Atrial pun bisa. Makanya ada atrial fibrilasi. Junctional pun juga bisa menjadi pacemaker. His pun bisa. Purkinje pun bisa. Bahkan ventricle pun dinding-dinding ini juga bisa menjadi pacemaker. Artinya semua bagian jantung bisa menjadi pacemaker. Dan itulah fungsi proteksi yang Allah berikan kepada kita. Supaya jantung kita enggak mudah mati. Contoh pada pasien-pasien dengan penyakit bagian SA, SA-nya mati. Kalau misalkan enggak ada penyelamat, maka jantungnya pun mati. Karena enggak ada berdetakan. Enggak bisa berdetak. Tetapi Allah sudah mengaruniai diri kita. Dan kalau SA-nya ini mati, maka pasti ada yang ambil alih. Entah dia atrial yang ambil alih. Entah dia junctional yang ambil alih. Atau mungkin ventricle yang ambil alih sebagai pacemaker. Itulah fungsinya. Setiap bagian dari jantung kita mampu menjadi sebuah pacemaker. Supaya kalau ada kemacet di hirarki yang atas, maka yang bawahnya bisa menyelamatkan. Di sini kita tahu, gelombang P ini adalah gelombang SCG normal. Dasar sekali. Gelombang P, Q, R, S, dan T. Gelombang P di sini disebut depolarisasi dari atrium atau atrial. Kemudian kalau PR interval ini yang saya likari, kaitannya dengan delay yang ada di AV node. Jadi jantungnya bisa pelan karena ada delay di situ. Jadi mana kalau delay-nya kepanjangan, biasanya kita sebut dengan AV block. Kemudian untuk KRS, di sini KRS, ini rat kaitannya dengan depolarisasi dari ventricle. Yang KRS depolarisasi dari ventricle. Kemudian kalau yang T ini repolarisasi. Jadi yang perlu kita tahu adalah gelombang P, depolarisasi dari atrium. Kemudian KRS, depolarisasi dari ventricle. Sehingga kita tahu, kalau ada gelombang EKG yang nggak ada gelombang P-nya, gelombang papanya nggak ada, gelombang P-nya nggak ada, maka apa yang terjadi? Otomatis atriumnya nggak ada kontraksi. Jadi kontraksinya bukan dari atas, tapi mungkin dari bawah atau dari tengah-tengah sebagai pesenya. Buktinya atriumnya nggak berdentang. Itu kira-kira ya. Ini adalah contoh EKG sinus. Kita perlu tahu dulu sebelum kita belajar aritmia, kita refresh lagi. Apa saja ciri EKG sinus? Lihat, perhatikan. P positif di lead 2, P negatif di AVR, dan setiap P diikuti oleh KRS. dan P diikuti KRS, P diikuti KRS, dan P diikuti KRS. Kemudian, dan jarak RKR-nya reguler. Maka kita sebut, SEG ini disebut sinus rhythm. Seperti itu. Ini adalah taki aritmia yang perlu Anda tahu. Ini sudah saya buatkan tabel kesimpulan seperti ini, supaya Anda lebih mudah memahaminya. Jadi ada aritmia. Taki aritmia. Taki artinya cepat. Aritmia adalah tidak aritmis tentunya. Ada yang supraventricular, ada yang ventricular. Bedakannya simple sekali. Nanti kalau pada soal, jadi kalau soal CBT itu, insya Allah, SEGnya nggak mungkin yang susah-susah. Pasti yang SEG-SEG dasar, yang keluar sebagai pertanyaan. Maka, ada yang disebut supraventricular, ada yang ventricular. Ada yang di atas ventricular, supraventricular di atas ventricular. Ada yang ventricular, yaitu ventricular yang menjadi fokus ektopiknya. Taki aritmianya. Kalau misalkan supraventricular, ciri-cirinya adalah QRS sempit. Gampang kan ini gitu ya. QRS-nya sempit. Kalau ventricular, QRS-nya lebar-lebar. Kenapa lebar? Karena dia tidak mengikuti jalur konduksi kalau dari ventricular. Tapi kalau dari supraventricular, masih masuk ke AV. Masih masuk menuju jalur-jalur konduksi sistem saraf di jantung. Seperti itu. Kalau supraventricular, QRS sempit. Kalau ventricular, QRS lebar. Kita bisa lihat di sini supraventricular, QRS-nya sempit-sempit. Ini juga sempit. Ini juga sempit. Ini memiliki supraventricular semua. Memiliki supraventricular. Kalau ventricular, dia relatif, QRS-nya lebar-lebar. Ya, QRS-nya lebar-lebar ya. Oke. Kita ke supraventricular dulu. Kalau di supraventricular, QRS-nya sempit. Kita lihat. Dia reguler atau enggak? Kalau dia reguler, masuknya ke SVT. Seperti ini. Gambar yang kiri atas. Kalau dia irregular, masuknya ke arterial fibrilasi. Simple. Diakmosa ketiga yang sering di supraventricular adalah arterial flutter. Ciri-cirinya adalah seperti gergaji. Lihat sendiri ya. Seperti gergaji. Yang aflut. Ini arterial flutter. Seperti gergaji. Jadi, supraventricular, ciri-cirinya adalah QRS-sempit. Kalau misalkan dia reguler, disebut SVT. Kalau dia irregular, disebut arterial fibrilasi. Kalau dia seperti gergaji, disebut flutter. Sama dengan ventricular. Kalau dia ventricular, QRS-selebar, kemudian dia teratur, reguler, maka disebut ventricular tachycardia. Kalau misalkan dia irregular, contohnya yang nomor bawahnya, disebut ventricular fibrilasi. Karena dia irregular. Ada juga yang bentuknya bergelombang-gelombang seperti ini disebut torsadir depuan. Yaitu bisa karena gangguan QT atau karena gangguan dari magnesium. Jadi, Anda perlu membedakan. Cara cepat mengenalinya adalah satu tentukan. QRS-nya sempit apa lebar? Kalau sempit, artinya sempit itu kurang dari 3 kotak. QRS-nya adalah QRS sempit, artinya kurang dari 3 kotak. Kalau sudah sempit, biasanya milik supraventricular. Tinggal lihat. Regular apa enggak? Kalau regular punya SVT, kalau irregular punya atrial fibrilasi. Kalau dia ventricular, yaitu QRS lebar, di atas 3 kotak, dia regular apa enggak? Kalau dia regular, biasanya masuknya ke ventricular tachycardia. Seperti itu. Jadi perlu banget dibedakan. Terutama atrial fibrilasi dengan SVT. bedanya apa penampakan EKG gimana? Sehingga dapat di ujian, Anda bisa menjawab diagnosa dengan tepat. Oke. Sekian untuk penyampaian materi kardiologi pada hari ini. Saya membuka pertanyaan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. ya. Oke. Sebentar. Ya. Oke. Ini ada yang menanyakan di komentar. Izin bertanya. Apakah cuma tekanan sistolik atau tekanan diastoliknya saja. Yang di atas normal. Apakah itu tergolong hipertensi? Ya bisa. Jadi salah satu hipertensi itu. Kita lihat di kriterianya adalah. Menggunakan dan atau. Jadi bisa menggunakan sistolik saja. Atau diastolik saja. Jadi misalkan tekanan darah 130 per 100. Maka itu sudah hipertensi. Walaupun angka atasnya 130. Sistoliknya 130. Jadi Anda perlu tahu bahwa. Yang apa namanya. Menjadi faktor penentu bukan hanya sistolik. Baik. Jadi itu. Oke. Oke. Kalau begitu ya. Cukup sekian untuk penyampaian secara singkat. Terkait kardiologi pada malam hari ini. Tentunya. Yang kami sampaikan pada malam hari ini. Tentunya tidak komplit sekali. Karena waktunya hanya singkat. Hanya. Dua jam. Seperti ini. Maka tidak bisa kita sampaikan mendetail. Jadi kami hanya ngasihkan kunci-kunci. Sedikit saja. Atau trik-trik sederhana. Yang bisa Anda pakai. Nanti dalam keseharian. Dan juga. Bagi Anda yang. Masih ingin. Menekuni atau serius. Ini nanti menekuni ujian. CBTUK BPD. Dan jangan lupa. Teman-teman yang ingin bergabung juga. Di kelas soal. Dan di kelas soal ini. Kita fokus untuk menghajar soal-soal. CBTUK BPD. Dengan pertemuan. Pembahasan teori. Dan juga. Pembahasannya juga langsung dari soal-soal. Jadi Anda akan. Terlatih secara terbiasa. Untuk mengerjakan soal-soal. Secara cermat. Dan juga. Nggak hanya ngasihkan soal. Tapi juga ada. Try out online. CBT. Jadi. Beneran mempersiapkan Anda. Nggak hanya materi. Nggak hanya pembahasan. Tapi juga Anda dilatih. Di medan perangnya. Untuk mengikuti. Try out online. CBT. Dan juga ada. 24 jam. Free konsultasi. Anda lagi belajar di rumah sendirian. Mau konsultasi dengan tutor. Bisa. 24 jam. Selama 7 hari. Artinya. Kapan pun bisa. Dan juga. Nggak hanya kosongan. Yang juga dikasihkan. Nanti modul-modul PDF. Untuk latihan soal. Dan pembahasan. Ingat. Ada promo spesial. Yaitu diskon 50% untuk Anda yang hadir di pertemuan ini. Dari 1 juta 200 menjadi 600 ribu saja. Dan yang mendaftar hari ini juga. Apalagi malam ini juga. Sampai besok. Nanti silakan Anda klik link yang ada di kanan bawah. Matchclub.id. Garis miring. Kelas soal. Maka Anda berhak mendapatkan tambahan diskon lagi 20%. Jadi totalnya diskonnya adalah 50 plus 20%. Silakan untuk teman-teman yang ingin bergabung di kelas soal. Karena terbatas kami hanya membuka satu kelas saja. Jadi nggak bisa banyak-banyak. Silakan. Anda yang ingin belajar lebih dalam lagi. Lebih sering latihan-latihan soal lagi. Silakan nanti ikut dan klik linknya. Matchclub.id. Garis miring kelas soal. Baik. Jangan lupa kami tunggu di kesempatan-kesempatan lainnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.